Ia pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi menggelar sosialisasi, advokasi, dan pendampikan implementasi program kerja sahabat luar tegeri rumah sakit di Provinsi Jambi. Diawala diklat RSUD Raden Matahir Jambi, Rabu 16 Oktober 2024. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh penjabat sementara atau PJS Gubernur Jambi, Dr. Haji Sudirpan SHMH. Hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Direktora Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Herlamba, beserta jajaran Direksi RSUD Raden Matahir lainnya. Dalam sambutannya, PJS Gubernur Jambi Sudirpan menyampaikan bahwa kerja sahabat luar negeri rumah sakit tentunya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat publik yang dilaksanakan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jambi menyambut dengan sangat baik acara ini. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Rumah Sakit Raden Matahir memiliki pemahaman yang baik dan komprehensif tentang kerja sahabat luar negeri rumah sakit dengan memedobani seluruh peraturan atau regulasi yang berkaitan. Menurut PJS Gubernur, pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Baik yang sifatnya preventif atau pencegahan, maupun yang sifatnya kuratif atau pengobatan, termasuk di dalamnya layanan yang dilakukan di rumah sakit. Di rumah sakit yang kita harapkan nanti, kerjasama ini tidak terlalu lama untuk segera tidak mengejutkan. Yang kedua, kerjasama luar negeri ini juga tetap harus memedobani regulasi atau pengundang-undangan. Yang ketiga, kita berharap sih ada semacam transformasi knowledge jahilu pengetahuan. Termasuk juga, ada upaya kerjasama dalam penataan yang masuk kemurusannya. Mungkin peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau memang kita punya sumber daya manusia, bisa dilakukan lebih tinggi lagi. Kalau ada spesialis, bisa ada sub-spesialis atau mungkin para jadwal yang lebih tinggi. Jadi kita berharap kerjasama ini juga, kerjasama luar negeri rumah sakit ini. Bisa terus ditingkatkan kita rumah sakit. Jambi punya potensi, sumber daya manusianya sudah memadai. Kemudian infrastruktur, saya pikir perlu peningkatan lebih lanjut. Karena ada bagian-bagian penting yang tidak dikelola oleh matahir, misalnya kita bisa melakukan perbaikan infrastruktur melalui kerjasama itu. Jadi menurutnya bisa direalisasikan untuk terikutnya setelah ada sosialisasi dari kemurusannya. Direktur RSUD Raden Mataher, Dr. Dr. Herlambang, dalam kesempatan tersebut mengatakan, kedepannya pelayanan rumah sakit Raden Mataher akan terus ditingkatkan. Kerjasama luar negeri rumah sakit juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit. Lina Liska, Cik TV, Pelaporkan.